selamat datang lagi di AVFG dan ini adalah video tentang pengumuman siapa atau tim mana yang berhasil memenangkan polling pada video polling sebelumnya dan ya seperti yang bisa kalian lihat di layar ini yaitu adalah Manchester United yang berhasil memenangkan perolehan di video polling yaitu dengan total 51% ada Everton di peringkat kedua dengan 19% terus Chelsea dan Leicester peringkat 3 dan 4 sama-sama mengumpulkan 11% dan ada Sevilla paling bawah dengan 5% jadi ya lagi-lagi sama kayak di Master League kita sebelumnya di PES 2020 yang pertama yaitu Juventus lagi-lagi MU ini adalah partner resmi dari PES 2020 jadi pastinya kita bakal sangat diuntungkan karena akan memiliki stadion dan pemain-pemain yang rata-rata hampir semua mukanya real face gitu ya ini oke sebelum kita lanjut lebih dalam tentang membahas seris Master League MU kita ini sebenarnya ada 2 polling tapi yang sebelumnya kita masuk ke polling pertama dulu di episode kali ini yaitu tentang thumbnail video buat seris kita di Manchester United Master League PES 2020 ini apakah kalian mau yang kayak di atas ini dimana kita pakai background yang warna biru gradasi merah terus ditambah nama-nama atau muka-muka pemain gitu atau istilahnya thumbnail yang aku buat gitu nah atau kalian mau pakai thumbnail yang di bawah yang screenshot-an dari pertandingan terus ditambah sedikit ada tulisan FIFA 20 karir mode dan lambang klub Barca juga jadi ini dia polling pertama di episode kali ini kalian pilih yang thumbnail buatan atau thumbnail screenshot-an game oke jadi itu dia polling pertama dan so sekarang kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya tentang seris Manchester United Master League PES 2020 kita oke pertama MU adalah tim yang bekerja sama-sama PES 2020 jadi mereka pastinya punya stadion dan hampir semua ya kayak yang aku juga udah bilang di pertama hampir semua punya real face tapi di series Master League kali ini kita nggak samain kayak di Barca kan di Barca kita pernah main di Barca itu di FIFA 19 terus kita mainin lagi di FIFA 20 jadi pemain-pemainnya kebanyakan yang dari FIFA 19 aku datangin lagi di FIFA 20 tapi berbeda dengan seris Master League kita di MU kali ini kita nggak bakal bawa pemain yang kita beli dari PES 2019 kayak si siapa? Vinicius misalkan terus si siapa juga yang kita ada beli di seris Master League kita di PES 2019 sebelumnya si Coutinho ya kalau nggak salah pokoknya ada beberapa pemain gitu pemain bintang yang kita datangkan ke MU nggak kita bawa di eh maksudnya nggak akan kita bawa di PES 2020 kali ini sama kayak di FIFA 20 maksudnya ya jadi buat seris MU ini nggak kita bawa dan ini legend player David Beckham aku nggak tahu caranya gimana kita bisa nggak mau bawa padahal kalau misalkan ada satu pemain misalkan dari PES 2019 Master League kita MU itu yang mau aku bawa yaitu ini David Beckham kan sekalian itu juga pemain nomor 7 kita di MU memang lagi kosong jadi cocok kalau misalkan kita bawa David Beckham tapi ya aku nggak tahu gimana cara membawanya karena di option file yang aku dapat ini masih belum ada David Beckham jadi nggak bisa bawa David Beckham ke dalam klub dan ya jadi mungkin kita bakal mainin pemain yang seadanya aja dan oke pembahasan selanjutnya yaitu tentang muka-muka pemain dan jadi ini dia aku suka banget sama MU karena hampir semua ya hampir semua lagi-lagi aku bilang hampir semua punya real face dan dan si smaling yang di real life nya dipindah ke AIS Roma mungkin di Master League kali ini bakal aku bawa balik karena real face nya keren dan dia penampilan di seri A juga sangat baik ya sangat bagus gitu beda dengan dia main di MU padahal kalau misalkan bisa disuruh milih aku lebih milih Phil Jones yang dibuang ketimbang smaling karena smaling juga mempunyai badan yang cukup tinggi jadi buat seorang center back juga bakal bagus dan lihat nih beberapa pemainnya kayak Diego download Fred kalau Fred ya memang ada di pes 2019 juga udah real face nggak kayak di Viva baru di Viva 20 baru ada dan Marcus Rashford dong gila kita lihat mukanya muka update baru itu karena pes 2020 kali ini mereka pakai nih yang kayak gini yang bisa kalian lihat di layar buat nge apa namanya nge-ngempel muka pemain asli ke dalam game jadi makanya itu bisa muka-muka pemain di MU itu mirip banget padahal kalau mereka enggak usah pakai 3D real face kayak gini 3D scan namanya ya mereka juga punya kayak Fred misalnya Fred nggak pakai 3D real face scan udah memang mirip mukanya apalagi MU pakai yang kayak gini 3D real face scan dan yah jadi karena ini adalah series yang bisa dibilang yang mini aku rencananya memang mau buat semacam mini road to Gloria tapi ternyata MU yang kepilih dan Oh ya kita buat mungkin jalan ceritanya agak tergak bergantung dengan pemain muda gitu dan yah untungnya pemain udah di MU semuanya real face kita lihat ini ada Daniel James Tahit Chong Garner dan Mason Greenwood juga emang sebelumnya sebelum data pack Hai kostet data pack 2.0 ini memang udah punya real face jadi keuntungan buat kita karena bisa punya Hai pemain sekelas Mason Greenwood pemain-pemain muda yang udah punya real face jadi bagus banget kecuali ya Brandon William satu pemain dari MU yang gak punya real face bagus bahkan foto di game plan aja si Brandon Williams gak punya karena dia baru punya kesempatan main itu setelah Hai seluruh pemain MU dapat 3D real face scan gitu jadi sayang banget kita enggak punya real face nya dari Brandon William dan oke buat jersey buat jersey ya mungkin ya kalau aku sih memang suka ngedit jersey jadi setiap musim kita pastinya bakal ganti-ganti jersey ini dia kayak yang bisa kalian lihat di layar dengan jersey Nike Hai ada jersey nya Fred ini yang cukup yang dipakai oleh Fred warna putih terus Andres Pereira warna kuning hitam Alexis buh ini juga cukup keren sih tapi buat musim pertama kita bakal pakai jersey yang ya agak mirip dengan jersey di asli mungkin ada aku ubah sedikit buat jersey home ya Nah terus kalau buat jersey away terus jersey ketiga Nah itu mungkin aku bakal ubah cukup beda dengan di jersey kedua sponsor tetap Chevrolet brand atau aparelnya tetap Adidas Nah enggak tahu kalau musim kedua mungkin musim keduanya kita ubah jadi Nike atau Specs mungkin terus sponsornya mungkin ya sponsor-sponsor dari Indonesia mungkin seperti dua kelinci atau apalagi itu yang menarik gitu jadi buat sementara kita bakal pakai jersey yang udah aku tentuin Hai dan ini dia buat pelatihkan pelatih di Master League ini terbatas ada cuman si 18 pelatih kira-kira dan Hai aku kalau mainin Master League biasanya suka enggak Master League deh Master League ataupun career mode sukanya pemain atau pelatih yang memang memang asli kayak di real life-nya gitu kayak misalkan di series Barca aja aku pakai NS Noval Verde kan mukanya dimirip-miripin sedangkan ini di Master League ini emang udah ditentuin nama-namanya kayak Johan Cruyff Diego Maradona jadi yah sulit aku mau nentuin siapa pelatihnya karena beberapa pelatih asli kayak ada si Ruth gulit Ziko Lothar Mataus itu nggak ada hubungannya sama sekali sama-sekali sama emu bukan mantan pemain emu ya jadi gini aja buat pengganti oleh guna sok sejar kita bakal pakai pelatih yang aku nggak tahu ini pelatih asli diri live atau bukannya pas ini namanya itu si si Arasil jadi itu dia pelatih yang paling mendekati ya bisa dibilang dengan si sosok oleh guna sok sejar jadi ini dia polling kedua kita buat episode kali ini untuk pelatih jadi ini dia lima kandidatnya Lothar Mataus Lothar Mataus pertama ya mantan pemain BR Munchen terus si Arasil atau oleh guna sok sejar yang nanti menambahnya kita ubah terus Ziko Lothar Mataus yang keempat Maradona dan yang terakhir Ruth van Gulit kenapa aku milih lima pelatih itu yang mungkin empat ya empat si Lothar Mataus msi Arasil ini nggak usah kita masukin karena bukan pelatih asli gitu pelatih buatan pes kayaknya jadi kenapa aku milih nama keempat pemain tersebut yang pertama Lothar Mataus dan si Ziko terus si Ruth van Gulit itu muka-mukanya memang cocok sih muka-muka pelatih gitu dan buat Diego Maradona karena kenapa aku milih Maradona bukan Johan Cruyff ya atau Roberto Carlos juga karena Maradona kan pernah buat statement MU cukup kaya gitu mereka jual banyak jersey mana-mana tapi mereka cuma kekurangan tropi terus Diego Maradona bilang kalau mereka mau tropi mungkin mereka eh panggil saja saya gitu mungkin dan saya akan berikan trofi itu kepada MU jadi itu dia cukup menarik juga pernyataan dari Diego Maradona dan itulah mengapa aku masukin dia ke polling buat pelatih Manchester United di series Master League PES 2020 kita dan buat transfer pemain ya transfer pemain aku bakal ngakuin itu sendiri aja dulu buat pertama-pertama ini dan kalau misalkan aku kebingungan mungkin aku kasih polling siapa yang didatangin atau gimana-gimananya dan ya oke jadi itu aja semoga kalian bisa ikutan polling di dua polling tadi ya dan so kita akan ketemu lagi di episode pertama buat series Manchester United Master League PES 2020 kita oke so sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time exhale oke apa 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 Sub indo by broth3rmax